Halo semuanya, selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doain dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mau memberikan sedikit impresi gue mengenai salah satu kamera mirrorless full frame terbaru dari Canon yang bernama Canon EOS R6. Karena memang gue lagi dapet kesempatan buat nyicipin kamera ini dan juga saudaranya, si R5, beserta banyak lensa yang seru-seru banget. Tapi sayangnya, ini hanya sebuah video impresi karena kesempatan gue buat nyicipin kamera ini gak lama ya, jadi gue juga mau minta maaf banget. Sebenernya sih Canon memberi gue waktu sekitar 2 minggu, tapi 2 minggu tuh di gue sebenernya tipis banget ya. Apalagi 2 minggu kebelakang bener-bener workload produksi review gue lagi rame banget. So, sekali lagi sorry banget karena ini hanya video impression aja. Tapi gue harap tetep akan dapat meracuni kalian. Oke, jadi kamera ini dibanderol dengan harga sekitar Rp42 jutaan untuk body only-nya. Memang bukan harga yang murah untuk pilihan mirrorless full frame dan dengan harga tersebut, sebaiknya kamera ini memiliki banyak value menarik agar membuatnya menjadi worth it untuk dipertimbangkan. Pertama mungkin gue akan bahas experience dari segi fisiknya dulu. Kamera ini memiliki ergonomi grip yang mantep banget buat dipegang. Jadi gue langsung kasih lihat aja ke kalian, gue rasa gripnya ini akan membuat pengguna DSLR itu gak terlalu kesulitan untuk adaptasi ke jenis-jenis mirrorless seperti ini. Karena memang gripnya itu terasa bener-bener firm banget, digenggem ya. Bener-bener penuh tuh tangan gue, bener-bener sangat ergonomi gitu kan. Untuk sebuah mirrorless full frame ini termasuk grip paling enak yang pernah gue rasakan. Overall build quality kamera ini juga menurut gue udah solid banget, udah merepresentasikan harganya dengan baik. Tapi menurut gue di harga yang ditawarkan, kamera ini sebenarnya patut mendapatkan LCD atas, layar LCD atas kayak si R5. Sedangkan di R6 ini kita cuma mendapatkan dial mode aja yang membuatnya terkesan gak terlalu premium. Tapi mungkin langkahnya itu memang sengaja diambil agar tetep ada perbedaan fisik yang cukup signifikan antara R5 dan juga si R6 ini. So ya oke lah. Dan lagian itu juga opini pribadi karena gue liat beberapa review ada yang lebih prefer menggunakan dial seperti ini daripada layar seperti si R5. Tapi kalau gue sih R5 lah, layarnya ganteng. Ngomongin soal dial dan tombol-tombol atau dial ya, sorry. Dial dan tombol-tombol yang ada di kamera ini semuanya terasa sangat well built. Semuanya terasa kokoh dan memiliki tactile feedback yang cukup memuaskan yang lagi-lagi mencerminkan harga kamera ini dengan baik. Gue cuma agak terganggu aja sama dial di sisi belakangnya yang gak berlaku sebagai D-pad juga alias gak bisa dipencet buat navigasi. Jadi dia bener-bener buat scrolling aja. Nah untuk navigasi arah kita dialihkan pada joystick yang posisinya berada di dekat EVF atau Electronic V-Finder. Mungkin gak penting juga buat beberapa orang tapi buat gue pribadi agak-agak tel aja karena gue sering banget mencet bagian dialnya itu yang padahal gak bisa dipencet. Dia cuma bisa buat diputer-puter aja. Experience penggunaan sendiri di luar masalah dial tadi atau D-pad, D-pad tadi yang tidak ada tapi hanya dial. Kamera ini mencerminkan Canon banget, easy to use dan juga fun to use. Jadi pengoperasian kamera ini menurut gue gampang dan sangat menyenangkan. Dia gampang karena seperti biasa Canon memiliki UI touch yang sangat responsif dan sangat memuaskan. Karena setiap kalian ambil foto atau video dengan kamera ini, kalian bisa langsung menikmati gambarnya melalui layar 3 inch yang ada di kamera ini. Dan serius cuy, layarnya itu enak banget buat dilihat. Apalagi kalau di compare dengan jajaran kamera Sony, jauh banget. Fuji yang gue pake sekarang aja ada layarnya di X-T4, layarnya juga bagus tapi entah kenapa masih belum di levelnya Canon. Kamera ini juga dilengkapi dengan port mic input serta audio jack berukuran 3,5mm untuk melakukan monitoring terhadap audio dari konten video yang kalian ambil. Dan menurut gue itu adalah fitur yang wajib banget untuk harga 40 jutaan. Selanjutnya yang juga menjadi nilai jual besar dari kamera ini adalah sistem ibisnya atau in body image stabilization yang sudah sangat reliable. Apalagi untuk kategori kamera dengan sensor full frame. Ibisnya ini memberikan performa yang sangat baik dan benar-benar mengurangi micro shake pada footage kita sehingga gambar kita akan selalu usable atau bisa dipake dalam konten kita. Dan yang menarik, ibis ini tidak hanya berfungsi maksimal di mode stationary atau saat kita diem di tempat, tapi dia juga masih membuat footage kita terlihat cukup stabil walaupun kita melakukan gerakan kecil seperti berjalan atau melakukan pan dan juga tilt pada kamera kita. Jadi sebenernya ini adalah kamera full frame yang udah komplit banget buat dipake produksi di luar secara handheld. Gambar udah bagus, stabil tanpa perlu kita pakein gimbal. Grip juga udah enak banget di handle tanpa perlu kita rigging macem-macem. Bisa monitoring audio dan bahkan kita juga bisa mengandalkan layarnya untuk melihat kualitas dari video yang kita ambil. Bener-bener on shot, kita bisa monitor gambarnya tuh dengan sangat detail lewat layarnya. Belum lagi layarnya juga vari angle, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita gak perlu pasang-pasang monitor eksternal lagi. Dan gue bener-bener mengklarifikasi, bukan mengklarifikasi ya. Gue bener-bener udah pake di luar, cuma mengandalkan layarnya dan layarnya bisa sangat reliable. Belum lagi gue juga harus singgung soal autofocusnya, yaitu dual pixel AF Mark II yang udah mantep parah. Bahkan sepertinya udah berada di kelasnya Sony untuk saat ini. Gue sempet kaget pas shoot orang dan pas orang yang ngebelakangin kamera, fokus trackingnya tetep nempel ke kepala orang tersebut. Which is dalam kasus ini kalian melihat Eko ya disitu. Dan ketika si Eko balik badan menghadap ke kamera, baru trackingnya itu balik lagi ke wajah atau mata si Eko lagi. Dan itu sangat membantu, dimana gue sangat berharap fitur tersebut ada di setiap kamera ya. Jadi fitur itu baru ada di Canon dan juga Sony, dan gue berharap nanti akan ada juga di kamera utama gue. Which is adalah Fuji. So paling nggak disini gue akan meng-appreciate update dari dual pixel AF Mark II-nya Canon. Buat gue pribadi, kamera ini memberikan experience full frame production kamera yang sangat baik. Dan sangat membantu dalam produksi gue. Kecuali dari segi editingnya, karena file yang dikeluarkan oleh si R6 ini terasa agak lebih berat. Untuk di-edit bila dibandingkan tipikal file video 4K yang biasa gue pake. Mungkin nggak terlalu signifikan di gue, tapi gue bisa merasakan kalau file-nya agak lebih berat. Dan mungkin bakal signifikan di sistem kalian, gue nggak tau juga. Atau kalau mau paling berasa sih, kalian bisa aktifin aja si lock-nya. Which is merubah bit depth-nya menjadi 10-bit. Dan itu berat banget buat di-edit. Bahkan mungkin perlu membuat gue sendiri gitu di sistem gue, perlu untuk membuat proxy atau efektif media dulu kalau pengen bener-bener ngedit file si lock-nya itu. Lalu sayangnya untuk kamera yang berada di harga 40 jutaan, dia nggak punya video dengan kompresi Alintra. Tapi sebenernya ada fenomena yang agak membingungkan juga soal Alintra di dunianya Canon mirrorless ini. Karena si R5 itu punya video dengan kompresi Alintra, tapi yang gue denger dari kamera konspirasi, dia malah agak lebih berat untuk di-edit. Dibandingkan file IPB-nya yang membuat Alintra di kamera tersebut jadi agak pointless. Ya walaupun tetap agak ada benefit-nya, karena dia bisa menyelamatkan gambar kita dari Moir dan berbagai visual artifact yang disebabkan oleh kompresi. Tapi benefit proses editing yang harusnya jadi lebih smooth, itu hilang disini. Bahkan malah jadi lebih berat. Lalu perihal overheating yang sempet rame juga, dari pengalaman kita pake kamera ini buat ngumpulin footage-footage B-roll pas gue hunting siang hari, itu nggak ada masalah di mode 4K tertipinya atau 30 fps. Tapi itu tidak maksimal karena gue belum coba record video berdurasi lama. Dan sayangnya, kesempatan gue buat nyicipin kamera ini juga udah habis. Tapi katanya sih bakal di reschedule nanti sama Canon Indonesia. So, kita tunggu aja atau gue akan tagihin terus. Tapi lebih ke Canon nagihin gue sih, karena gue yang terlalu rame. Lalu untuk performa foto, sorry banget karena gue belum ngetes banyak. Tapi seharusnya kamera ini dapat mendeliver foto yang cukup baik atau sangat baik bahkan. Karena dia memiliki sensor yang identik dengan flagship DSLR Canon C1DX Mark III, yaitu sensor full frame CMOS beresolusi 20,1MP. Dan dia juga mampu mengambil gambar dengan cepat hingga 20 fps dengan electronic shutter, dan hingga 12 fps dengan mechanical shutter. Dan pastinya kecepatan foto tersebut juga sudah didukung oleh autofocusnya yang juga sangat cepat. Nah, overall, bentar dulu, belum sampai overall. Gue pengen ngomong dulu ke kalian, karena gue belum ngetes begitu maksimal. Gue juga kasih beberapa format foto RAW dan JPEG yang dikeluarkan dari kamera ini, yang ketika gue ngetes pake foto Eko. Eh, jadi ya silahkan kalau kalian niat pengen ngedit-ngedit fotonya Eko, ada di deskripsi. Jadi, langsung, overall, impresi dari gue soal Canon EOS R6 ini. Menurut gue, ini adalah kamera bagus. Untuk fotografi dan run and gun video shooting, menurut gue udah sangat cukup. Sayangnya, untuk harga yang ditawarkan, spesifikasi kamera ini memang masih terbilang kurang untuk video production yang lebih serius atau lebih ke arah profesional. Nilai jual tertinggi dari kamera ini yang masih sangat sulit dicapai oleh brand lain adalah kamera ini. Bener-bener sebuah mirrorless full frame yang sangat enjoyable saat digunakan. Dari berbagai aspek, kamera ini bener-bener asik untuk dioperasikan secara effortless. Dan gue sangat mengapresiasi hal tersebut. Beda banget ketika gue nyobain kamera-kamera brand lain dibandingkan kamera ini, bener-bener dipake tuh enjoyable banget, racun banget gitu. Cuman yang agak drawback ya itu. Speknya belum bisa terlalu diandalkan untuk pekerjaan yang lebih profesional. Tapi dari segi experience, asik banget gitu. Jadi, bener-bener kamera ini buat gue pribadi tuh racun. Dan, ya itu aja kesimpulan dari gue. Paling segitu aja, sedikit pembahasan gue soal Canon EOS R6 ini. Semoga cukup informatif dan bisa memberi gambaran yang cukup jelas soal kamera ini. Kalo misalkan ada yang kurang atau kalian punya pendapat juga soal si EOS R6 ini, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel STMedia untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Agak aneh ya, kayaknya penutupannya kayak tiba-tiba nutup banget. Tapi gak tau. Ya, silahkan taruh komentar kalian di bawah, karena gue juga pengen denger pendapat dari kalian semua. Itu aja, gue Erwin di belakang kamera Adaska. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berkar ya. Karena berkaranya itu asyik.